DPRD Buru seleksi 5 nama calon penjabat bupati 5 nama dikantungi DPRD Kabupaten Buru saat pembukaan penjaringan pendaftaran calon penjabat bupati buru sehubungan dengan berakhirnya masa tugas penjabat bupati buru pada Mei 2024 Ketua Fraksi GRS atau Gerakan Rakyat Sejahtera M. Rustam Fadli Tukuboya saat diwawancara yang menjelaskan sebelum melakukan pemilihan calon bupati buru DPRD Kabupaten Buru terlebih dahulu melakukan proses pendaftaran bakal calon bupati berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri Dari hasil pendaftaran yang dibuka oleh DPRD, terdapat 5 orang yang melakukan pendaftaran Mereka masing-masing Kepala Dinas Nakertrans, M. Ritwan Tukuboya Rektor Universitas Ikraburu, Muhammad Sehol Segda Kabupaten Buru, M. Ilyas bin Hamid Kasubdis bin Puan, D. Spotmar, Kewarmada II Letkol Mohtar Manji Lapola Dan Asisten Satu Provinsi Jalaluddin Salampesi Selanjutnya DPRD akan memutuskan dari kelima nama calon yang telah mendaftar akan ditetapkan kurang lebih tiga nama untuk diajukan ke Pemerintah Pusat lewat Kementerian Dalam Negeri menetapkan satu nama sebagai penjabat bupati buru DPRD, kata Tukuboya, akan mulai berproses melakukan seleksi nama-nama yang akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri 1 April 2024 dan diharapkan dalam waktu dekat telah ada kesepakatan bersama bakal calon penjabat bupati buru yang ditetapkan DPRD DPRD melakukan proses pendaftaran usulan nama calon penjabat bupati pada bulan Mei yang akan berakhir masa jabatannya Dari semenjak pendaftaran itu dibuka, hari pertama itu ada satu pendaftar Kemudian hari berikut ada kurang lebih empat pendaftar Dari empat pendaftar ini semuanya sudah dituangkan dalam berita acara Nanti DPRD akan memutuskan dari kelima ini Siapa yang akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dapat diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri Siapa yang akan ditunjuk sebagai penjabat bupati buru periode 2024-2025 Seperti diketahui, penjabat bupati buru saat ini adalah Jaluddin Salambesi yang telah menjabat selama dua tahun berturut-turut dan akan berakhir pada Mei 2024 Namun kembali mengajukan diri untuk ketiga kali sebagai penjabat bupati buru berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang membolehkan penjabat baik Gubernur, Wali Kota untuk mengajukan diri sebagai penjabat Terima kasih telah menonton!